Halo smart viewers, selamat datang kembali. Sekarang kita mau ngebahas film kedua. Ya itu adalah, gue udah megang gitar nih. Artinya gue nge-host apa nih? Nge-host apa? Neobi Kustik? Bukan ya? Oke, ini artinya mau film apa nih? Film A Star Is Born. Sutradaranya adalah Bradley Cooper. Pemainnya juga Bradley Cooper. Lady Gaga, Sam Elliott, Anthony Ramos, Andrew Dice Clay, Dan Dave Chappelle. Nah itu yang gue gak, apa? Gue gak expect-expect. Eh ada Dave Chappelle disana. Yohoi. Lu emang terakhir kali liat actingnya Dave Chappelle dimana? Di stand up. Oh stand up comedy. Iya kan dia stand up kan orangnya. Oh dia stand up comedy. Dia stand up comedy men. Itu makanya yang bikin gue kaget dia ada disana. Oke. Nah mendingan sebelum kita lanjut bahas, mendingan kita liat dulu trailernya. Ini dia. A Star Is Born. Tuh, makanya jangan ngesengin FD lu. Ah salah sebut kan lu. Untung lu gak salah sebut filmnya ya. A Star Is Born. Ini bercerita tentang Jackson Maine seorang rockstar ya. Yang sedang berada di pucat ketenarannya. Suatu hari dia bertemu dengan gadis. Seorang gadis namanya Ellie. Dan terkesan dengan bakatnya Ellie. Sehingga Jackson membantunya menjadi seorang bintang. Seperti itu smart viewers ya. Jadi itulah kisahnya lah ya. Nah kita mau menceritakan dari storynya dulu nih. Boleh. Reviewnya nih. Nah ini sebenernya dia merupakan penceritaan ulang dari kisah legendaris pak. Betul. Yang sebenernya udah pernah difilmkan sebelumnya pada tahun 1937. Terus 1954 dan 1976. 1937 Indonesia belum merdeka udah ada Star Is Born semua ya. Udah ada filmnya pak. Gokil. Gokil ya. Dan ini bukan sekedar drama picisan sih. Karena film tuh lebih mengarah kepada kisah tentang pembaruan diri. Rejuvenate Yourself. Dan potret tentang menjadi seorang manusia dalam situasi yang tidak biasa. Kita bisa ngeliat hal tersebut. Kalau Rejuvenate Yourself itu dari karakternya Bradley Cooper. Kalau tentang seorang biasa yang berada di situasi yang gak biasa itu dari karakternya Lady Gaga. Si Ellie nya itu. Tapi juga seperti film-film lainnya. Kita bisa ngambil beberapa pesan dari sini pak. Ay sedap. Karena disini menyajikan kritik terhadap industri musik itu sendiri. Betul. Yang kalau misalnya orang nganggepnya kan gemerlap. Terus juga menawarkan kesuksesan yang besar. Tapi disini juga bisa mengubah seseorang menjadi bukan dirinya lagi. Jadi produk. Menjadi produk. Produk yang dikonsumsi orang lain. Kalau lu jadi seorang public figure dalam musik. Betul. Dan unsur take and give. Wah sedap. Take and give. Dalam sebuah relationship itu tampil apa adanya smart viewers. Sehingga yang nonton itu bisa ngerasain kalau kasih sayang dan perilaku tulus yang terpancar dari kedua karakter itu ada. Bukan apa ya. Bukan kayak benefit doang yang pengen gue dapetin dari lu. Gara-gara gue mau cariin lu yang seorang superstar. Engga seperti itu. Disini ada simbiosis mutualisme. Waduh. Hewan apa. Terus actingnya. Untuk actingnya nih. Kasih tau. Bradley Cooper pak. Tampilnya pak. Bagus banget. Luar biasa. Dia gak cuman bisa nyanyi disini. Tapi juga dia bisa mendalami lirik lainnya. Bisa main gitar pak. Wih gila cuy di scene pertama. Kayak gitar hero kata gue. Makanya. Jadi disini tuh dia juga mendalami karakternya tuh sangat sempurna pak. Betul. Dan untuk Lady Gaga. Nah untuk Lady Gaga. Lady Gaga dia juga tampil bagus. Karena dia tidak hanya menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang penyanyi. Tapi juga aktris. Dia ada di satu scene harus nyanyi. Tapi kondisi narasinya tuh dia tuh lagi terkejut. Jadi dia nyanyi tapi mukanya kayak. Buset. Tapi masih bisa. Tapi suaranya bagus. Suaranya masih bisa bagus pak. Gila itu gimana ya Lady Gaga. Siapa tau teknik film pak. Udah direkod dulu mungkin sebelumnya kan kita anak. Bisa jadi. Tapi kalo buat seorang Lady Gaga. Masa sih dia mau kayak begitu. Pasti dia orangnya lebih ke praktik. Kebesarannya. Pasti gak mau ada. Praktikal lah pasti. Praktikal orangnya. Nah dan akhirnya. Disini akhirnya kemistrinya yang terjalin diantara keduanya pak. Membuat unsur drama dari film ini menjadi lebih berasa. Intim. Dan hangat juga. Terus untuk karakter pendukung. Ada Sam Elliot juga. Dia bisa menyita perhatian walaupun screen timenya cuma sedikit. Kemistrinya dengan Bradley terjalin dengan baik. Dan mungkin aja dia juga bisa jadi salah satu nomoni. Di kategori apa namanya. Best Supporting Actor nanti di Oscar tahun depan. Who knows. Nah itu kalo misalnya dari segit cerita. Nah ini. Ini. Ini pak. Musiknya pak. M-U-S-I-E-K-nya pak. Semua lagu yang ada di film ini tuh adalah lagu Orisinil. Lagu Orisinil. Dan semua lagu yang ada di film ini terdengar cocok dan easy listening juga. Hmm. Nah ini. Kenapa gue juga suka. Karena jatuhnya. Gue tipe orang yang suka. Kalo denger lagu easy listening kan. Iya. Nah disini jadi gak berat. Gitu. Pas gue dengerin ya. Dan genre yang tampil. Ada country. Macem-macem. Ada pop. Ada dance. Ada rock. Dan semuanya bisa ditampilkan dengan baik. Oleh Lady Gaga dan Bradley Cooper. Mau itu dibawain secara. Solo. Solo. Oh duet. Nah kalo lagu favorit nih. Lagu favorit gue pak. Dari Star Is Born. Kalo gue I'll Never Love Again. Oh itu yang di scene terakhir tuh. Wah gila itu. Kalo gue itu ya. Itu emosional banget. Walaupun ada orang yang bilang sukanya ada yang shallow juga. Gue shallow. Kalo gue I'll Never Love Again. Shallow soalnya intronya catchy banget menurut gue. Dan yang nyanyi si Bradley Cooper yang gak gue sangka-sangka bisa nyanyi gitu loh. Dia dulu di hangover tuh ngelucu doang loh. Iya iya. Kalo misalnya lu jelasin kayak gitu iya juga ya. Sekarang dia bisa nyanyi cuy. Bisa sutradara juga. Dan mungkin filmnya bakal masuk nominasi Oscar. Iya nanti kita liat aja itulah ya. Dan untuk visualnya sendiri. Untuk mendapatkan mood yang otentik. Shooting dari A Star Is Born. Betul-betul dilakukan saat konser. Ada salah satunya ya di scene yaitu tepatnya di Glastonbury Festival. Nah salah satu scene juga konser yang di.. kan banyak dia ada konser ya. Banyak banyak konser. Nah salah satunya juga ditampilkan dengan gaya yang sinematik yang keren pak. Betul. Jadi film ini menggunakan teknik framing penuh melalui posisi pemain pada latar depan dan belakang. Jadi kalo misalkan layar tuh. Layar nih. Layar. Sininya Bradley. Sininya tuh Lady Gaga. Bingung gak lu? Gimana-gimana? Nanti aja lu tonton filmnya. Tadi gua agak sedikit konser. Jadi apa namanya memanfaatkan latar depan sama latar belakang. Untuk mendukung tuntutan narasi yang ada di scene tersebut. Oke. Kayak gimana? Lu mending nonton filmnya aja nanti ya. Betul lah. Dan teknik cutting scene. Cutting scene-nya pak. Yang di sekuens terakhir. Paling terakhir. Yang ada lagu, apa ya? I'll never love you again. Eh, I'll never love again. Bener. Wah itu. Satu. Apa? Gue kaget. Satu gue kaget. Karena di cut langsung kan. Dan yang pas di cut adegannya tuh. Waduh. Yang ini. Gue gak bisa kasih tau ya. Ntar spoiler. Tapi itu bener-bener mengaduk perasaan lah. Walaupun ada juga temen gue yang bilang. Gak perlu ditambahin lagi. Kayak video klip jatohnya. Cuman ya itu personal opinion masing-masing. Cuman untuk cutting yang terakhir tuh. Cutting sequence-nya. Waduh. Gue salut sih. Gila. Kepikiran aja gitu. Nonton makanya. Iya. Nanti ya nonton. Nah kita ada beberapa fakta dari A Star Is Born. Yang pertama. Dalam film A Star Is Born ini menampilkan Bradley Cooper dan Lady Gaga sebagai pemeran utamanya. Dari sebelumnya tuh Lady Gaga cuma baru main di. American Horror Story. Yang season berapa gitu loh. Yang hotel bukan sih? Ya yang hotel. Dimana dia jadi. Jadi antagonis bukan lah ya? Antagonis. Antagonis. Terus juga film A Star Is Born ini melampaui analisis ahli industri perfilman. Karena mendapatkan 41,3 juta dolar di pekan pertama perilisannya. Nah dia juga bukan cuma dapet boss office yang gebiar. Dia juga mendapatkan review positif sejak premiere di pertama festival film internasional. Seperti Venice Film Festival dan Toronto International Film Festival. Betul. Dan film A Star Is Born merupakan remake ketiga nih ya kita ingetin lagi ya. Dari film legendaris yang berjudul sama. Pertama kali rilis tahun 1937 ya. Elah bapak. Itu BPUPKI juga belum kebentuk pak. Iya bener-bener. Iya bener-bener. Iya gak sih? BPUPKI belum kecamuk pak. Iya. Belum mikir-mikir. Kaisar Hirohi itu belum kepikiran Jepang untuk. Untuk ini. Untuk memerdekani Indonesia ya. Nah itulah ya pokoknya. Tapi sudah ada A Star Is Born. Beberapa fakta dari kita mengenai A Star Is Born. Duh filmnya rilis hari Jumat. Jadi buat lo yang udah penasaran silahkan nonton langsung aja. A Star Is Born dibintangi oleh Brady Cooper dan Lady Gaga. Wup. Nah abis ini kita bakal bahas film yang lagi premiere pak. Lagi screening hari ini pak. Ibu produser kita lagi nonton. Ibu produser kita lagi nonton. Kita suruh jaga posko di sini ya. Pokoknya tunggu aja abis ini ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Movie Freak.